Resmi, jersey warna hijau bakal dilarang di seri A Liga operator kompetisi seri A resmi melarang pemakaian jersey berwarna dominan hijau untuk klub kontestan mulai musim 2022-2023 mendatang. Meskipun baru diterapkan mulai tahun depan, namun seri A mengumumkan aturan baru ini sejak jauh-jauh hari guna memberikan kesempatan kepada klub untuk melakukan penyesuaian. Aturan ini juga mencukup warna celana dan kaos kaki, artinya jika sebuah klub menggunakan tiga warna dalam jersey mereka, maka satu warna harus terlihat dominan dari jersey, celana, dan kaos kaki. Dilansir dari Football Italia, aturan larangan penggunaan warna jersey dominan hijau ini merupakan permintaan dari perusahaan televisi yang menjadi operator siaran langsung. Pihak televisi diakini khawatir bahwa jersey berwarna hijau akan terlalu mirip dengan warna rumput lapangan. Hal ini akan membuat para pemain menyatu dengan background. Permintaan ini memang cukup masuk akal, karena kesamaan antara background dan warna jersey pemain akan membuat penonton kebingungan apalagi yang buta warna. Lantas, bagaimanakah pengaruhnya terhadap klub? Selama ini, satu klub yang memiliki warna utama hijau adalah Sassuolo. Meski begitu, mereka memakai pattern segaris-garis hijau-hitam dalam jersey kandang mereka. Dengan adanya peraturan baru ini, belum bisa dipastikan langkah apa yang akan diambil oleh Sassuolo terhadap warna jersey kandang mereka. Sassuolo terlihat memiliki jersey dominan hijau dan hitam pada bagian motif garis-garisnya. Selain dari Sassuolo, beberapa tim juga sempat menggunakan jersey berwarna dominan hijau di musim-musim sebelumnya, mulai dari Juventus, Inter Milan, Lazio, hingga Atalanta. Sementara untuk musim lalu, ada dua klub lain yang sebenarnya memiliki warna jersey hijau. Hanya saja, bukan untuk lagak kandang alias bukan utama. Kedua tim tersebut yakni adalah Croton dengan jersey ketiga berwarna biru zaitun dan Lazio dengan jersey tandang berupa serba hijau neon. Aturan kit yang ketat di Italia Ini bukan pertama kalinya aturan seri A mengenai seragam menjadi berita utama di seluruh dunia. Dengan Inter Milan dilaporkan menarik perhatian para petinggi Italia dengan seragam keempat mereka pada musim lalu. Sebuah laporan dari Calcio Efinanza dilansir dari Football Italia mengklaim bahwa jersey Inter Milan tersebut dilarang dari seri A karena memiliki terlalu banyak warna dominan dalam bentuk biru, hitam, putih, dan kuning. Masih dari sumber Football Italia mengatakan bahwa hal itu tidak mendapat kestu karena peraturan seri A menyatakan bahwa jersey klub harus memiliki paling banyak tiga warna berbeda. Sementara jersey Inter merupakan perpaduan banyak warna seperti warna kuning, putih, hitam, dan biru dan serangkaian bentuk yang berbeda. Inter mungkin mengejukan permintaan resmi untuk mendapatkan persetujuan. Pada akhirnya, desain yang tidak normal Inter tetap berhasil masuk ke lapangan walau hanya di beberapa pertandingan. Tetapi berbeda dengan Inter Milan, jersey hijau tidak akan menikmati kemewahan yang sama saat seri A musim 2022-2023 dimulai. Sassuolo dipastikan menjadi yang paling dirugikan akan hal ini karena mereka menjadi satu-satunya tim seri A yang memiliki jersey kebanggaan berwarna hijau. Jika aturan ini resmi diterapkan, maka secara tidak langsung Sassuolo harus mengganti warna utama pada jersey kandangnya pada tahun depan. Hal itu berpeluang akan menghilangkan filosofi sejarah Sassuolo yang selama ini menggunakan warna dominan hijau pada jersey utamanya. Dan itu dia pembahasan mengenai pelarakan penggunaan jersey berwarna hijau pada seri A musim 2022-2023 mendatang. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!